Hai cofrens, pada soal ini dikatakan bahwa jika 9 log x ditambah 9 log 3x itu sama dengan 3 per 2, kita diminta mencari nilai x yang memenuhi. Pertama-tama kita lihat dulu beberapa sifat dari logaritma. Kalau kita punya P pangkat M log Q pangkat N, maka kita bisa ubah jadi N per M kali P log Q. Jadi pangkat-pangkatnya bisa kita kali ke depan. Lalu kalau kita punya F log H kali K, itu bisa kita pecah, jadi F log H ditambah dengan F log K. Lalu kalau kita punya S log S, jadi bilangan basis dan numerusnya itu sama nilainya, maka kita bisa buat ini jadi 1. Lalu yang terakhir, ini sifat dasar dari logaritma, kalau A log B sama dengan C, itu bentuknya bisa kita ubah jadi A pangkat C sama dengan B. Nah sekarang kita lihat di soal 9 log x ditambah 9 log 3x, itu sama dengan 3 per 2. Maka kita bisa pecah yang belakang, yang 9 log 3x, itu kan 3 kali x, jadi kita bisa gunakan sifat yang kedua tadi. Jadi kita jumlahkan. Maka 9 log x ditambah dengan 9 log 3, ditambah 9 log x, sama dengan 3 per 2. Di sini ada 2 kali 9 log x, jadi kita bisa buat 2 kali 9 itu 3 kwadrat log x, ditambah dengan 9 log 3 itu berarti 3 kwadrat log 3. Ini sama dengan 3 per 2. Lalu berdasarkan sifat yang pertama tadi, pangkatnya bisa kita kalikan ke depan. Jadi kalau pangkat yang ada di depan log, itu jadi 1 per, maka 2 dikali, pangkatnya adalah 1 per 2, dikali 3 log x, ditambah dengan, ini pangkatnya juga kita kali ke depan, jadi 1 per 2, dikali 3 log 3. Nilainya adalah 3 per 2. Maka yang depan 2 dan 1 per 2-nya hilang, habis dicoret, jadi 3 log x saja, ditambah dengan 1 per 2 dikali, 3 log 3, karena bilangan di dalam basis dan numerusnya sama, maka jadi nilainya adalah 1. Ini sama dengan 3 per 2. Maka 1 per 2 di ruas kiri ini bisa kita pindahkan ke kanan, jadi minus 1 per 2. Maka 3 log x sama dengan, 3 per 2 dikurangi 1 per 2 itu 1. Nah sekarang kita lihat sifat yang terakhir. A log b sama dengan c, maka kita bisa ubah jadi A pangkat c sama dengan b. Di sini kan kita punya 3 log x sama dengan 1, jadi A-nya adalah 3, x-nya itu b, dan c itu 1, jadi A pangkat c sama dengan b. Jadi B-nya, yaitu x-nya adalah 3 pangkat 1, yaitu 3. Maka pilihan yang benar adalah pilihan yang c, yang memenuhi x-nya adalah 3. Sampai jumpa pada soal berikutnya! Sampai jumpa! Sampai jumpa!